Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Budi Armawan di Info Seikhlasnya NTV Kital. Kali ini saya berada di Pelabuhan Provolingo Barat, yang ini pelabuhan yang lama teman-teman. Tepatnya di tempat penyeberangan Polo Gili Ketapang menuju ke Pata Provolingo. Nah, ini situasinya teman-teman. Ini ada orang Gili yang baru nyampe. Nah, seperti biasa, mereka naik beca ya, biasanya naik beca. Itu ada yang baru nyampe teman-teman. Lagi nyari tempat untuk bersandar. Ini juga rame orang yang mancing. Ya, ini ada proses pengangkatan drum ikan. Ini mau dikirim kemana? Nanti ini biasanya dinaikkan ke beca ataupun ke Tosa. Oh, itu ada yang datang lagi teman-teman. Semoga saja ketemu sama saudara saya. Karena saya juga asli orang Gili. Orang tua, orang tua saya adalah orang asli Gili Ketapang. Yang ini baru bersandar teman-teman. Itu ada bawa box, tetu box kosong atau ada LPC jikat. Dan di sebelah sana, Ya, selesai-selesai itu ada perahu yang sedang menunggu penumpang. Yang ini nanti mau berapa-apa ini kita lakukan. Cuman harus menunggu beberapa menit. Paling lama aku dulu pernah sampai satu jam. Karena harus menunggu penumpang-penumpang. Ini namanya Pak Yon, teman-teman. Yang pakai baju biru, pakai kebun sisi. Dan itu ada orang yang biasanya menarik biaya artis. Atau ya, artis kawin. Oke, Pak. Assalamualaikum. Gimana, Pak, untuk penyeberangan ke Pulau Gili Ketapang selama pandemi COVID ini, Pak? Yang jelas, selama pandemi COVID ini menurun terjauh. Jadi, sekitar 50 persen dari biasanya. Oh, sekitar 50 persen dari sebiasanya. Mulai terbuka ini, mulai akan meningkat lagi. Adanya new normal itu, Pak? Ya, adanya new normalnya mulai meningkat lagi. Pelan-pelan. Itu untuk penyeberangan dari sini, itu apakah hanya orang Gili saja, Pak, ada wisata, Pak? Kalau wisata, sebenarnya belum terbuka. Oh, untuk wisata belum. Hanya untuk orang lokal saja, Pak? Hanya orang lokal sama orang dawa yang punya keluarga. Oh, nge-nge-nge-nge. Oh, itu. Untuk prosedur kesehatan, itu masih diterapkan, Pak? Apa diterapkan? Iya, memang. Oh, harus wajib pakai masker ya? Itu harus wajib pakai masker. Karena itu nanti di top. Oh, jadi di Pulau Gili ada petugas, ya? Oh, gitu. Untuk tarifnya itu, Pak? Mas tetap apa naik, Pak? Tarifnya... Kalau panu tetap, Mas. Oh, tetap ya? Tidak naik ya? Oke, terima kasih, Pak. Ya, memang doang. Itu saja, teman-teman. Infose kelasnya dari saya. Oh, iya, untuk informasi untuk buat teman-teman yang ingin ke Pulau Gili, itu sekarang sudah diperbolehkan. Tapi untuk wisata snorkeling itu masih belum buka, ya, teman-teman. Tapi kalau kalian ke Gili hanya untuk berfoto-foto Ria atau ke saudara kalian di sana, boleh. Dan tetap ingat. Ingat ya, harus memakai masker karena mematuhi peraturan pemerintah untuk prosedur kesehatan. Oke, dengan sekian dari saya, Infose kelasnya, NTV kita. Jangan lupa subscribe channel NTV kita. Dan juga like, comment, and share. Keng, cek bapak yang kian, follow Instagram NTV di at NTV kita official. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.